Hai Sobat Medkong! Kali ini Olga Agata bakal ngepoin satu orang yang mungkin lo udah kenal dari zaman kecil, terus kaget. Lah, tiba-tiba udah gede, tapi tetep jadi dancer. Ini dia, ada perangkat sama Olga, disini ada Brandon. Hai! Hai, hai ke Olga. Hai semua. Halo, ini Sobat Medkong pasti kaget karena Brandon sekarang udah segede ini. Jadi Sobat Medkong, aku tuh ketemu Brandon dari TikTok, gara-gara waktu itu muncul di FYP gitu video kamu. Dan sekarang kalau terakhir kali aku ngecek ya, followers Twitter, eh followers, TikTok kamu itu lebih banyak dibanding Instagram hampir dua kali lipat loh. Iya. Gimana rasanya jadi viral di TikTok? Tapi, iya jadi viral di TikTok gimana rasanya? Sebenernya nggak nyangka sih, soalnya aku bikin TikTok awal-awal tuh cuma karena pengen nunjukin kalau nge-dance itu kayak apa sih, kayak gitu loh. Jadi kayak aku pengen bikin tutorial di TikTok, pengen nge-dance di TikTok gitu. Tapi, karena saya juga gabut di rumah gitu, jadi kayak blow up-nya itu pada saat aku mulai niruin ibu-ibu. Iya, tipe-tipe IAI di Atom. Itu udah mulai naikkan followersnya. Terus aku di sana nggak nyangka, soalnya awalnya itu followersku cuma 40 ribu gitu loh. Dan aku nggak mengeksposkan diri kayak duar gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak aku loh, Brandy IMB nggak gitu ya? Mentok itu ada, cuma satu konten yang cuma ada teks yang kayak ini Brandy IMB bukan, Brandy IMB bukan, terus muncul darah iya gitu. Soalnya banyak yang nanya waktu itu. Nah cuma satu konten itu aja, sisanya aku nari, memang aku full fokus nari gitu. Terus ternyata gara-gara AI-AI Atom itu mulai naik gitu. Dan nggak nyangka sama sekali sih kayak gitu. Tapi justru gede-getan nggak kayak, ih capek-capek bikin video dance, tutorial, malah yang famous yang itu. Bener, iya, iya. Itu kayak, eh, kenapa waktu jadi AI-AI yang diberitain? Kayak kaget. Ya masuk ke berita-berita online, terus di-repost sama banyak orang justru yang AI-AI Atom ya? Iya, daripada yang dance. Tapi berarti fans kamu sekarang banyakan yang Surabaya doang atau justru malah kayak orang-orang Jakarta, luar Surabaya juga relate sama konten per Surabayaan kamu? Kebanyakan sih yang relate tuh pasti orang-orang Surabaya. Terus kalau di, kalau orang luar kota misalnya orang Jakarta gitu ada yang komen kayak, Waduh aku asli Surabaya tapi tinggal di Jakarta jadi kangen Surabaya, banyak yang kayak gitu sih. Jadi kayak... Kayak aku aku juga lahir Surabaya. Makanya aku pernah ke Atom. Kayak aku lihat gitu loh kayak, iya lagi. Kalau penjual-penjual di Atom tuh kalau yang lemes, bener-bener lemes sambil pegang itu sejiji tuh ada. Puluh menurut itu. Iya kan. Lames di YouTube. Nah, kalau di semua sosmer kamu namanya Brandon Lil Hero kan? Dan aku kemarin juga lihat di TikTok kamu ternyata tuh gara-gara nama dari pelatih kamu waktu kecil. Gara-gara kamu lahir di Hari Pahlawan. Nah, kenapa lebih sering pakai Lil Hero-nya dibanding Brandon D'Angelo? Soalnya memang dari kecil sih, as known as-nya gitu. Aka-nya Lil Hero gitu. Jadi kayak udah kebiasaan aja buat namain semua sosmed Brandon Lil Hero gitu. Dan kalau bisa diceritain selama 10 tahun setelah kamu kelar dari IMB sampai sekarang tuh ngapain aja Brandon? Oke. Selama waktu itu kan IMB kelar 2010. Ya kan? Kelar 2010 terus aku tetap berkecimpung di dunia. Entertin sekitar 4 tahun kayak masih terima iklan, masih terima Chop TV. Terus setelah itu aku masih memutuskan untuk stay di Surabaya gitu. Padahal pada saat itu banyak banget tawaran sinetron. Di Jakarta. Di Jakarta. Tapi kayak waktu itu papaku gak nerima. Betul? Karena mau fokus ke sekolah dulu. Soalnya dulu kan waktu aku IMB itu masih SD. Kamu mending dulu tak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Masih SD itu. Terus abis itu, Papa ngomong, mending kamu fokus sekolah dulu aja. Sama kamu fokus, apa namanya, dancemu di Surabaya. Soalnya pada saat itu aku ada kru di Surabaya. Hmm. Ada tim Surabaya dan Papaku tuh gak mau ngambil jam mainku sama temen-temen sebayah. Oh, oke. Jadi kayak, yaudah lah kamu fokus sekolah dulu aja. Kita kurangin Chop TV, kita kurangin iklan. Yang penting kamu sekolah dan kamu bisa persosialisasi sama temen-temen sebayamu dulu di usiamu yang remaja. Teenagers. Ya udah. Dari sana, dan ini sampai sekarang pun aku juga jarang banget kan dari Machop TV. Sama, apalagi aku tinggalin di Surabaya. Hmm. Jadi, kalau misalnya orang TV mau ngundang pun dia juga harus biayain, apa, akomodasi dan lain-lain. He-he. Terus abis itu, selama di Surabaya ini yang aku lakuin adalah aku jadi full timer dancer. Oke. Nah. He-he. Ngajar. He-he. Ngajar kelas, ngajar sekolahan kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak, memang benar-benar mengurangi job di TV. Kayak gitu. Sekolahannya itu sekolah khusus dance, atau kayak kamu di sekolah tapi ngajar ekskulnya gitu? Apanya? Kan kamu ngajar. Nah, yang kamu ngajar itu sekolah dance, atau kayak di sekolah biasa tapi ekskulnya gitu? Sekolah ada yang di studio dance, ada yang di sekolah, tapi kalau misalnya sekolah itu mau ada lomba, aku minta dibikinin konsep, yaitu aku biasanya ingin. Oh, oke. Berarti nggak cuma dance-nya doang dong? Kayak koreonya juga dong hitungannya? Ya, koreo. Masa itu nggak cuma itu jadi teknik dance-nya, tapi sama koreo-koreonya juga? Ya, sama koreo-koreonya juga. Oke, nah itu mulai dari kapan? Kan kamu juga baru selesai sekolah kan ini hitungannya? Nah, tapi sebenarnya waktu itu aku keluar di SMA 2 pertengahan. Aku keluar dari sekolah. Terus abis itu jadi fokus untuk ngajar gitu? Ya, fokus menarik. Oh, oke. Jadi baru setahunan yang benar-benar full, eh setahun? Dua tahun ya? Dua tahun. Dua tahun kan yang mengajar full gitu. Gimana rasanya ngajar dede-dede? Ya, mungkin umurnya juga nggak terlalu beda sama kamu dong sebenarnya? Umurnya nggak terlalu jauh. Asik sih. Soalnya dari aku ngajar tuh aku jadi bisa ngeliat kalo ternyata banyak banget anak muda itu yang potensinya tuh masih belum bisa keluar itu gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak agak kaget. Kayak wow, ternyata di Indonesia ini ternyata juga banyak banget anak muda yang jago banget gitu loh narinya. Kayak cok aja gitu. Terus banyak yang kayak, ih diajar sama Brandon IMB gitu nggak? Ya nggak ada sih untungnya. Jadi sebenernya kalo buat kamu sendiri nama IMB itu masih melekat gitu nggak sih? Maksudnya masih membantu karir kamu segitunya atau kayak yaudah Brandon Lee Hero ya yaudah Brandon aja gitu? Masih melekat sampe sekarang. Soalnya banyak yang kayak ingetnya tuh kan dulu karena sebagai Brandon IMB ingetnya. Tapi dulu kan memang 9 bulan acara itu di TV terus kayak ya itu orang-orang tuh ingetnya kayak Oh ini Brandon IMB dulu ya gitu. Jadi bukan Brandon Dancer tapi kayak oh ini Brandon IMB dulu. Kayak gitu. Masih ingetnya sih Brandon IMB. Jadi sebenernya tetep ada impactnya. Cuman ya terlepas dari IMB pun tuh kamu juga masih lanjutnya sebagai Dancer gitu ya. Yes, sangat true. Sekarang Dancer tuh ngapain aja Brandon? Kalo kuarantin gini. Kalo sebelum udah sesudah kuarantin nih? Kalo sebelum kuarantin sih kebetulan persis sebelum kuarantin itu aku latihan intense karena waktu itu lomba di Filipin. Lomba di luar negeri. Ya ya ya, aku liat videonya tuh. Sama timku Heavy Bug Styles yang di Surabaya. Ya latihannya setiap hari startnya malem kayak gitu-gitu kalo itu sebelum kuarantin. kalo after kuarantin, ya latihan sendiri di rumah. Terus kaderan. Ya bener. Terus ambil online class dari luar kayak gitu. Jadi kayak ya latihan sendiri di rumah gitu. Gak sama temen-temen. Nah kalo latihannya sendiri itu gimana? Maksudnya kayak apa aja sih yang dilatih untuk seorang Dancer? Oke kalo latihan sendiri sih aku biasanya karena aku sekarang sudah fokusnya di koreografi ya. Jadi aku ambil kelas yang berbau koreografi. Jadi kayak ya online class kayak misalnya pengajar A jam sepapa ya udah aku ambil jam segini gitu. Dan yang dilatih adalah style choreographer itu kayak either dia slow, either dia fast dan lain-lain. Jadi kayak memang tergantung koreografernya yang kita cari. Maksudnya kayak mempelajari koreo per orangnya, blockingannya gitu-gitu atau gimana? Koreonya. Koreonya. Koreo koreografernya. Kalo bergrup gitu berarti kamu juga memperhatikan sampai ke detail blocking-blockingannya, terus formasinya bakal kayak gimana gitu-gitu. Ya kalo grup. Kalo grup sih. Dan sejauh ini kamu lebih nyaman dance sendiri atau as a group nih? As a group. Soalnya lebih seru. Oh, tapi kan waktu di IMB kamu sendiri kan? Kenapa jadi lebih seru kalo bergrup gitu? Soalnya waktu dulu di IMB itu, sebenernya waktu di IMB itu nariku tuh masih dalam tahap proses belajar. Kayak masih dalam proses tahap belajar banget gitu. Tapi, apa namanya, waktu aku nari solo pun, waktu itu aku kerasanya fun gitu. Soalnya somehow aku bisa belajar untuk menguasai panggung dan lain-lain. Yang kayak bisa ke kiri, ke kanan, kayak gitu. Itu asiknya. Kalo sebelah sana gitu ya. Jadi kayak asiknya adalah kita harus kayak menguasai panggung itu. Ya itu challenge-nya sih yang buat asik. Tapi kalo as a group berarti serunya dimana tuh? Kalo rame-rame serunya tuh kalo megakru ya. Ya itu kayak kita bisa explore formasi yang orang banyak terus kita bisa bikin visual yang menarik. Itu yang asik sih. Kalo buat alirannya sendiri, sebenernya kamu tuh masuknya aliran apa sih? Masuknya dance apa gitu? Kalo dulu pertama kali sih belajar hip-hop. Tapi sekarang aku lebih ke arah bisa dibilang koreografi. Which is urban choreography. Jadi kayak campuran dari selama ini apa yang aku pelajarin itu jadi aku. Jadi kayak itu urban choreography. Oke oke. Dan waktu kamu pelajarin pertama kali banget itu jatuhnya dari orang tua dulu. Apa kamu langsung les apa gimana pas umur 6 tahun tuh? Sebenernya aku dari umur 3. Oh umur 3 bukan 6. Dari umur 3 itu aku niruin Ceci. Soalnya Ceci kan modern dance dulu. Hmm. Dan papa mamaku udah ada juga dancer. Kamu Ceci ada 2 kan? Yang mana? Satu. Lah yang tulis siapa yang sering fotoin? Yang Jennifer Angelinda. Itu Ceci kandungku. Nah yang satu lagi itu yang sering fotoin kamu tuh bukan Ceci berarti? Itu Ceci itu anaknya adiknya papa. Sepupu. Oh sepupu jatuhnya. Ya. Oke jadi Ceci kandung kamu ini dancer juga. Mau dance dance. Iya dulu. Terus papa mama juga dancer. Gitu. Hmm. Terus abis itu. Maksudnya apa? Maksudnya alirannya apa? Mama dulu ngajar modern dance. Papa dulu kayak. Brick dance. Kayak. Oh oke. Belum zaman dulu gitu. Terus abis itu. Hmm. Di umur 3 itu. Aku niruin Ceci ku. Terus umur 4, umur 5 dibeliin DVD nya Michael Jackson. Hmm. Habis itu aku niruin manti V. Gak cuman Michael Jackson sih ada. Jennifer Lopez, Britney Spears, Shakira. Kayak itu gitu. Jadi kayak. Aku niruin itu semua di depan TV. Dan aku belajarnya tuh ya lewat TV. Kayak. Dia ke kanan, aku ke kanan. Dia ke kiri, aku ke kiri. Kayak gitu. Jadi aku belajarnya memang. Otodidak awalnya. Haa. Awal jadi niruin dulu. Hmm. Terus umur 6 tahun masuk Hip Hop. Itu karena Ceci ku. Tampil di salah satu pageran. Dance crew di Surabaya. Last mini street crew namanya dulu. Hmm. Dari sana aku tiruin. Ceci ku. Soalnya pada saat selesai pageran. Dia kan jual DVD nya. Hmm. Aku beli DVD nya. Terus aku setiap hari itu langsung tiruin. Kayak. Every single day aku tiruin. Setiap koreo. Koreo sims nya itu aku hafal banget. Hmm. Terus abis dari sana. Papaku ngomong. Kamu. Daripada kamu niruin depan TV. Kamu gak mau les lah. Kayak gitu. Akhirnya ya udah di lesin. Terus ya udah di lesin. Terus akhirnya masuk tim inti. Terus. IMB itu. Terus ya udah sampe sekarang. Tapi sekarang udah beda tim. Nah awalnya kamu masuk IMB itu gimana? Kayak iseng-iseng daftar gitu. Atau orang tua yang kayak. Karena kamu masih kecil banget soalnya kan waktu itu. Sebenernya tuh. Gini. Sebelum aku ikut IMB itu. Sebenernya aku udah pernah tampil di TransTV. Di acara Gong Show kalau tau. Tau tau tau. Enggak langsung inget lagi acara nya. Terus. Mas Komeng. Kak Adul sama almarhum. Kak Olga Cia Putra kan. Itu setelah perform di Gong Show gitu. Dari sana kan udah lumayan ngelal sama orang TV. Dari sana itu sebenernya. Yang di approach itu. Dance crew ku. Last minute itu. Terus dari sana pun. Dance crew ku bilang. Gak bisa. Soalnya pada saat itu. Last minute. Kan. Selain fokus di dunia dance. Mereka juga fokus. Di job di Surabaya. Kayak ada job. Switch 17. Job apa. Jadi kayak memang. Kalau untuk. Ikatan jarak panjang. Itu mungkin gak bisa gitu. Akhirnya mereka. LM nya. Nawarinya aku. Gitu. Kayak. Nah. Di saat yang bersamaan. Papaku itu juga ngomong ke. Ownernya Last minute. Kayak. Brandon ini gak mau diikutin. IMB lah. Gitu. Jadi kayak. Yang betulan. Nah. Waktu itu kamu siapnya berapa lama. Untuk. Audisi IMB. Waktu audisi IMB. Pertama kali yang di TV itu. Sebenernya itu koreo lama. Tapi kayak cuman di mixing partnya. Jadi kayak. Cepat sih mungkin seminggu. Kalau gak dua hari tiga hari. Tapi masih hafal sampai sekarang ya koreonya ya. Hafal. Hehehe. Soalnya kemarin aku nonton video reaction kamu. Sama videomu sendiri. Waktu audisi. Hehehe. Terus bergetan sama bajunya. Emang siapa dulu yang milihin bajunya? Hehehe. Siapa ya dulu? Mama kalau gak salah. Hehehe. Kayak gedomberongan semua gitu ya waktu itu ya. Hehehe. Oh itu biar irit Brandon. Sekali beli bisa tahan berapa lama. Hehehe. 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 Lebih ke arah situ kayaknya. Nah habis itu dari IMB. Akhirnya jadi kayak sekarang. Kemarin juga aku liat kamu collab sama Faina Bila. Sama Sandrina. Nanti kalau kelar kuarantin ada rencana buat ini gak? Collab beneran? Maksudnya mungkin bikin video atau gimana? Hopefully ada sih. Soalnya kan aku di Surabaya. Jadi kayak misalnya aku di Jakarta. Aku pasti kabarin mereka. Dan kalau misalnya sempet pasti bikin collab. Hmm. Tapi untuk long termnya misalnya kayak. Eh kita bikin apa yuk. Kayak sekolah dance bareng yuk atau apa yuk gitu. Gak ke arah situ berarti ya? Atau gimana? Belum ada plan. Hmm. Terus waktu itu kan kamu terkenal di usia yang muda banget dong. Maksudnya gak semua orang bisa terkenal di usia semuda itu. Menurut kamu pressure gak sih pada saat itu? Kayak. Pada saat itu sih aku. Pada saat itu sih aku mikirnya kayak. Ya aku cuman sebagai anak-anak sih. Kayak aku ya tetep main tetep. Apapun itu tapi. Pas gedenya pas gini tuh aku baru mikir kayak. Hih kok bisa ya? Kayak gitu ngerti gak sih? Kayak sekarang itu kayak baru realize gitu. Soalnya sekarang pun aku juga apa namanya agak. Agak insecure sama agak apa ya. Kayak. Aku tuh tipikal orang yang kalau ada di keramaian. Itu kayak agak. Aduh. Kayak gitu. Kayak. Kayak. Either keramaian secara yang aku lihat. Kayak di mall rame. Sama yang di sosmed rame. Itu sama-sama bikin aku kayak. Kadang kayak agak. Eh 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 eh. Kok gini ya? Kok gini ya? Kok rame gitu ya? Kok rame gitu. Sekarang sih baru bikinnya gitu. Kalau dulu sih enggak. Soalnya banyak temen main juga. Hmm. Yang kamu dapetin setelah lulus itu selain jadi lebih terkenal. Lebih dikenal orang. Apa yang kamu dapetin dari ajang itu? Dapet temen banyak. Dapet relasi banyak juga. Dan dapet banyak pelajaran sih. Apalagi terutama dalam segi. Apa ya. Dalam segi dunia kerja. Itu kayak jadi semakin ngerti. Oh ternyata ada yang namanya kontrak ya. Oh kontrak itu kayak gini ya. Kayak gitu loh. Jadi kayak itu yang. Aku pelajarin sih. Ya itu kesempatan angka juga ya. Buat dipelajarin anak umur 8 tahun gitu ya sebenernya. Iya. Tapi kayak. Ya pusing gitu. Gak. Jadi apa gitu. Waktu itu akhirnya yang sempat jadi manager kan. Ya ownernya last minute itu sama papa aku sendiri. Hmm. Jadi masih bisa. Belajar. Hmm. Nah terus waktu itu kan juga dapet banyak fans nih. Brandon Neisser. Gitu kan. Yang kayak bobor spanduk loh Brandon. Gitu. Nah waktu jumlah mereka mungkin ada yang berkurang. Mungkin ada yang udah mulai lupa sama kamu. Gitu gitu. Itu sempat merasa sedih gitu gak sih. Atau insecure. Kayak. Aduh gimana nih karirku gitu. Kalau merasa insecure. 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 Towards. Towards karir sih sebenernya. Aku gak terlalu mikirin karirku yang di dunia entertain ya. Soalnya aku tipikal orang yang go with the flow aja. Apalagi sekarang tuh aku ada pegangan. Which is dance. Jadi kayak. Danceku yang aku kembangin. Jadi kayak. Yaudah aku masih punya dance kok. Kayak gitu loh. Sama kalau untuk masalah Brandon Neisser sih. Untungnya sekarang sih aku jadi temen sama mereka. Kayak. Jadi temen. Jadi temen akrab gitu. Kayak. Kita tetep ada grup line. Tetep ada grup whatsapp juga. Jadi kayak. Masih ngobrol gitu. Soalnya kan. Dulu tuh Brandon Neisser tuh kayak. Semacam ada adminnya. Kayak. Ada nih. Instagram, Facebook gitu ada kan. Iya. Dan itu pun. Sampai sekarang pun aku kenal. Dan malah jadi temen. Jadi temen baik gitu. Jadi kayak. Hmm. Jadi. Jadi gak. Gak membuat worry. Karena seenggaknya kamu sih punya. Dance. Sebagai pegangan kan. Gak cuman kayak. Nah tapi. Ini juga jadi pertanyaan aku sih. Maksudnya kamu kan waktu itu udah sangat dekat sama duit entertain. Banyak tawaran segala macem. Pernah pengen gak sih kayak. Aduh. Tau gitu aku ambil tuh. Tawarin iklan. Atau kayak. Pengen dia ngambil. Film gitu. Kalau misalnya untuk sekarang sih. Karena aku belum di Jakarta ya. Aku masih belum. Belum purely merasakan hal itu. Tapi. Kalau misalnya ada tawaran. Mungkin aku akan coba. Soalnya. Yaitu. Aku suka belajar hal baru sih. Jadi kayak. Gak menutup kemungkinan juga. Hmm. Dan. Hal yang pengen kamu pelajari. Selain dance apa? Yang lagi pengen kamu kulik gitu. Mungkin kalau di dunia entertainment ya. Aku sih. Aku pribadi sih suka. Ngeliat. Nonton film ya. Jadi kayak. Ya. Tapi film yang. Amin kayak. Seri ya. Netflix kayak gitu. Aku suka yang film-film kayak gitu. Jadi kayak mungkin. Yang bikin kita ketemu. Yang kemarin. Gada-gada aku mention kamu. Ya. Kayak. Ya itu sih mungkin. Apa tertariknya sih. Mungkin lebih ke arah situ ya. Kayak. Dunia. Videografi. Film. Terus habis itu. Sama mungkin. Di performing juga. Soalnya aku basically suka tampil. Kayak gitu. Tampilnya dalam hal apa nih. Maksudnya selain dance. Performnya tuh. Acting. Nyanyi. Atau main. Apa gitu misalnya. Nomor satu sih dance tapi. Terus mungkin nomor dua. Gak tahu ya. Soalnya bukan. Aku belum ada pikiran sampai sekarang. Ya mungkin nomor dua yang paling mendekati adalah. Mungkin. Mungkin film. Soalnya dulu sempat nyoba film. Sempat nyoba layar lebar. Sempat nyoba. Kayak semacam series juga. Di trans TV dulu. Jadi kayak. Ya mungkin itu sih. Yang paling mendekati. Daripada yang lain. Gitu. Tapi. Kalau. Maksud aku tuh. Lagi proses untuk mengejar itu sekarang. Atau. Eh tapi kamu go with the flow ya. Aku mau naik. Aku mikir sendiri. Iya. Jadi mungkin nanti kalau ada tawarannya. Baru kamu ini. Gitu ya. Jadi kayak gak. Gak terlalu aim. Kayak. Aku harus ini. Gitu. 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 Nah kalau buat. Dan sendiri. Rencana kedepannya. Kamu mau ngapain? Oke kalau di. Dan sendiri sih sebenarnya. Aku pengen. Tentunya berkembang. Sama aku juga pengen. Keluar negeri. Untuk membangin danceku. Either lomba. Either take class. Atau apapun itu. Sama yang kedua. Aku pengen. Buat. Semacam. Mungkin platform. Buat anak muda di Indonesia. Yang. Apa namanya. Yang punya potensi. Tapi masih belum. Keluar sebegitunya. Kayak aku juga pengen. Punya platform. Untuk. Mereka belajar. Kayak gitu. Makanya dari sekarang pun. Aku juga start. Buat YouTube gitu. Meskipun belum rajin-rajin banget. Tapi kayak aku start. Buat tutorial. Start upload video. Kayak gitu. Supaya. Apa namanya. Audiensnya pun bisa. Apa. Tahu. Kalau aku ini. Dan bisa. Memotivasi. Dan menginspirasi mereka. Kayak gitu. Sebenarnya. Jenjang karir dalam dancer. Itu ada apa aja. Selain jadi performernya gitu. Oke. Ehm. Bisa jadi. Bisa jadi director. Bisa jadi koreografer. Bisa jadi. Ya itu tadi performer. Habis itu. Bisa juga jadi. Gitu aja sih. Mungkin. Kayak gitu. Nah. Kalau. Buat orang-orang Indonesia kan. Kayaknya. Kamu pun juga pasti sering dapet pertanyaan. Kayak gitu kan. Nanti gimana. Gimana menghasilkan uangnya. Kalau dari dance. Gitu gitu kan. Menurut kamu sendiri gimana. Setelah kamu ngejalanin. Sebagai dancer. Oh. Tadi kurang satu. Ada. Ada juga yang jadi freestyler. Jadi itu dia lebih tercun. Battle-battle. Kayak gitu. Kalau misalnya masalah jenjang karir. Ditanyakin. Ya aku ngeblank tadi. Pertanyaannya apa. Tadi gue juga jadi takut lupanya. Jenjang karirnya apa. Karena kan biasa orang tua. Kalau mau izin anaknya buat jadi dancer. Kan kayak. Harus jelas gitu kan. Oke. Kalau kita lihat. Dance. Di Indonesia. Sebenarnya kayak. Somehow orang-orang masih belum bisa. Kayak. Belum bisa di look up. Soalnya dance itu salah satu. Art. Atau seni. Dan art di Indonesia kan masih belum. Seberapa. Di look up ya. Kayak. Palingnya kalau ada yang di look up. Misalnya jadi aktor. Penyanyi. Gitu kan. Biasanya orang lebih. Tapi kalau yang. Orang tua zaman sekarang kan. Kayak dokter. Dokter. Kantoran aja. Kayak gitu. Hal itu wajar terjadi sih. Menurut gue. Soalnya emang. Di Indonesia. Dan itu masih belum sebegitunya. Memang. Mungkin. Yang bisa kita. Apa kayak. Sama memperyakinkan orang tua kita adalah. Ya itu sebenarnya. Depends ke anaknya sih. Kayak. Dia mau kerja keras untuk mimpinya. Apa enggak. Sebenarnya menurutku. Dance itu sama aja. Kayak profesi lain gitu. Kalau misalnya kamu mau jadi dokter. Ya berarti kamu harus sekolah dulu dong. Harus sekolah. Harus belajar yang giat. Jadi kayak. Menurutku sama aja. Kayak. Poin utamanya adalah di. Kerja kerasnya gitu loh. Jadi kayak. Sama kalau kita kerja keras di dunia. Dance dan sudah ada hasil. Either. Hasilnya adalah. Kamu mulai jadi choreographer. Kamu bisa ngonsepin. Kamu bisa menang lomba. Ya itu kan termasuk salah satu hasil gitu. Dan kamu juga bisa tunjukin itu ke orang tua. Jadi. Menurutku sama aja. Depends ke anaknya. Kayak gitu. Oke. Kalau yang spesifik kayak biasa. Tentu kan. Worinya kayak. Nanti anak gue bisa berpenghasilan gak ya. Penghasilannya tetap gak ya. Apakah dia bisa hidup nyaman gak ya. Nah kalau dari kamu sendiri tanggapannya gimana. Oke. Kalau untuk masalah penghasilan. Itu. Ya. Hampir sama kayak profesi-profesi yang lainnya sih. Kayak. Either. Kamu ngajar. Dapat duitnya dari ngajar. Dapat dari ngajar. Atau. Jadi choreographer. Kayak. Kamu ngonsep suatu piece. Itu kan juga bisa dapat. Bisa earn money dari sana gitu. Dan. Apa namanya. Tapi ya itu. Sebelum masuk tahap. Pekerjaan dance yang choreographer apa-apa itu. Butuh proses yang lama. Either berkorban waktu untuk take class. Berkorban waktu untuk latihan juga. Kayak gitu. Hmm. Jadi. Sebenernya bisa kok ada jenjang karirnya. Cuman ya emang harus selawatnya prosesnya dulu baru bisa gitu ya. Hmm. Oke. Nah. Kalau buat orang yang baru mau mulai belajar. Banyak yang beranggapan. Ya. Kalau berada memang dari kecil aja udah jago. Emang berada lentur. Kalau gue kan masih kaku nih. Gimana tuh. Menurut kamu. Menurutku. Kalau misalnya kalian tetep ada niat. Dan tekat untuk belajar. Di usia berapapun ya. Ya nothing is impossible lah gitu. Buktinya di Jakarta pun aku juga punya. Temen. Mama-mama udah punya anak satu. Udah punya anak dua. Udah punya anak tiga. Itu mereka masih ngedance. Dan. Hmm. Hmm. Dan. Dan narinya bagus banget gitu loh. Kayak. Ya rata sama yang lain. Gitu. Oke. Faktor. Gift. Sama kerja keras. Gedean mana kalau di dance? Waduh. Menurutku tetep. Tetep kerja keras sih. Kalau misalnya kita nggak bisa manfaatin gift yang kita punya buat apa. Hmm. Hmm. Jadi kalaupun emang giftnya nggak. Mungkin nggak selentur itu dari lahir. Mungkin kayak baru mulai di umur-umur 20an ke atas. Sebenernya masih nggak apa-apa yang penting kerja kerasnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Hmm. Nah. Kalau dari kamu sendiri yang pengorbanannya kamu rasa paling berasa gitu. Selama kamu proses jadi dance-er apa aja? Kalau as a dance-er beneran loh ya. Bukan. Bukan industri. Kita lupain dulu. Hmm. Mungkin di waktu. Hmm. Kayak jam. Biasanya kalau aku latihan lomba itu ya. Hmm. Jam bulu malam sampai jam 1 itu pernah. Kayak gitu terus siklusnya siap hari. Hmm. Sama, kalau dari waktu itu capek banget. Sama yang kedua, kita berbagi banyak uang untuk take class. Oke. Oke tadi take class buat modalnya adalah ngambil kelas. Terus? Nah. Terus waktu. Pasti spend banyak waktu banget kalau misalnya mau latihan. Kalau udah jadi dancer selama berbelas-belas tahun kayak kamu tuh badannya mesti jarum semua gitu gak sih? Maksudnya kalau kamu latihan tuh pegel-pegel gitu gak masih ya? Aku masih kecendit sih sampai sekarang. Maksudnya kayak masih merasakan salah urat gitu sih. Ser banget. Itu sering malah anda aku. Jadi ya kalau baru-baru latihan dan terus masih ngerasa badannya kok gak enak semua ya wajar orang yang udah berbelas-belas tahun aja ngerasa gitu ya? Masih jarum kok. Jarem nih bahasa Surabaya. Makanya mamaku sering ngomong badan aku jarum kabe gitu. Jarem tuh kayak sakit. Iya kayak ngilu sebadan gitu dah. Nah, ada pesan-pesan ya Brandon mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai dance, baru ngerasa tertarik tapi masih banyak mikir kayak aduh gimana ya tuh bisa gak jadi karir aku tuh gimana? Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau kalian mau terjadi dunia dance tuh bener-bener harus dipikirin lagi gitu. Karena dance itu gak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi kayak butuh banyak banget pengorbanan yang harus dikeluarkan, either dari uang, dari waktu, dari apapun itu banyak pengorbanan yang harus dikorbankan. Dan kalau kita mau mulai di dunia dance, kita juga harus punya mindset yang positif. Karena ya itu tadi dance itu gak segampang yang kalian kira dan motif di dunia dance itu juga harus bener. Kalau misalnya motif kalian hanya untuk earn money dan kalian mau kaya dari dance, mending kalian quit gitu. Soalnya dance itu gak melulu soal uang, tapi kayak kita juga harus mementingkan generasi juga dan dancing di Indonesia juga dan kita harus bisa mengembangkan juga itu. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Brandon. Waktunya buat ngobrol-ngobrol, senang liat Brandon. Ini dulu keces kan, udah segede ini. Banyak yang ngomong gitu ya. Oke, terima kasih banyak Brandon. Sukses buat karirnya ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti ya kalau kamu ke Jakarta, kabarin ya. Siap. Thank you, thank you. Thank you. Terima kasih. Yuk. Sobat Redkong, itu dia ngobrol-ngobrol berdengas sama Brandon. Kalau kamu suka sama videonya di like, di subscribe channelnya. ya, dan juga bisa berkunjung ke channelnya Brandon to Brandon Little Hero. Oke? Olga Aga tepapin dulu. Dadah!